Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang KPK dan FPB Dengan menggunakan faktorisasi prima Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang faktorisasi prima Yaitu dengan membuat pohon faktor Nah, kita lihat contoh soal di bawah Tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 42 Kita akan membuat terlebih dahulu pohon faktor untuk 30 Yaitu 30 dibagi 2, hasilnya 15 Kemudian 15 bisa dibagi 3 Hasilnya adalah 5 5 ini sudah bilang 5, berarti sudah selesai Kemudian pohon faktor untuk 42 42 itu bisa dibagi 2, hasilnya 21 Kemudian 21 itu bisa dibagi 3, hasilnya 7 Nah, ke 7 ini sudah bilang prima juga, jadi sudah selesai Dari pohon faktor ini kita bisa menuliskan faktorisasi primanya Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5 Ini berdasarkan pohon faktor yang sudah kita buat ya Kemudian faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7 Jadi kita tulis 2 Kemudian dikali 3 dikali 7 Nah, sekarang kita bisa menentukan KPK dan FPB Dari faktorisasi prima ini ya Dari faktorisasi prima ini kita akan menentukan KPK dan FPB Untuk KPK, kita harus mengalihkan semua faktor prima yang ada pada kedua bilangan Nah, jika ada yang sama seperti ini Cukup dituliskan 1 kali saja Misalnya ini angka 2 ada di 30 dan di 40 Jadi kita tulis 1 kali saja, angka 3 juga Jadi kalau angkanya ada di kedua bilangan Faktornya ada di kedua bilangan Kita cukup tulis 1 kali saja Seperti ini contohnya 2 dikali 3 Itu karena 2nya ada di kedua bilangan Jadi 1 kali saja Kemudian dikali 3, dikali 5, dikali 7 Nah, ini 2nya ada 2 Tulis 1 kali, 3nya ada sama Jadi tulis 1 kali, kemudian dikali 5, dikali 7 Hasilnya adalah 2 dikali 3, itu adalah 6 6 kali 5, 30 30 kali 7, 210 Nah, ini adalah KPK dari 30 dan 42 Berikutnya, kita tentukan FPB dari 30 dan 42 FPB-nya adalah kita mengalirkan faktor prima yang sama saja Hanya yang sama yang kita kalikan Nah, itu 2 dikali 3, itu 2 dikali 3, sedangkan 5 dan 7nya tidak kita kalikan karena tidak sama ya Hasilnya adalah 6 Ini adalah cara menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan faktorisasi prima Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua Tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12 Kita akan membuat pohon faktor untuk 8 dan 12 8 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 4 4 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 2 Sudah selesai, kita lanjut dengan 12 12 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6 Kemudian 6 kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 3 Nah, 3 ini juga sudah dibilangkan prima, berarti sudah selesai ya Kita tulis faktorisasi prima dari 8 Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 Ini 2nya dikalikan sebanyak 3 kali Maka bisa kita tulis juga 2 pangkat 3 Kemudian faktorisasi prima dari 12 Kemudian faktorisasi prima dari 12 Yaitu 2 kali 2 kali 3 Nah, ini 2nya ada yang dikalikan 2 kali ya Jadi, bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 Ini nanti akan digunakan dalam cara yang berikutnya Tapi ini sementara belum kita gunakan dulu ya Kita akan pakai cara perkaliannya dulu KPK dari 8 dan 12 Mari kita lihat Di sini angka 2nya ada banyak ya Ada 5 angka 2 Tapi dari kelima angka ini Dari kelima angka yang ada di sini Kelima faktor prima yang ada di sini Itu ada yang berpasangan Berpasangan artinya ada di angka 8 Dan ada di angka 12 Maka faktor prima yang sama itu kita tulis 1 kali saja ya KPK dari 8 dan 12 Kita tuliskan di sini adalah Di 2nya Kita tulis 1 kali 2 dikali Kemudian ini juga sama Tulis 1 kali dikali 2 Sedangkan yang satunya lagi Ini tidak ada pasangannya Berarti kita tulis lagi 2 kali Dan satu angka terakhir yang belum masuk adalah 3 Seperti ini Kita hitung 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 3 8 dan 24 Maka KPK untuk 8 dan 12 adalah 24 Selanjutnya kita akan mencari FPB nya FPB itu hanya mencari yang sama ya Jadi 2 dikali 2 Sama dengan 4 Karena di sini yang berpasangan Yaitu Angka 2 Pertama dan angka 2 kedua Hasilnya adalah 4 Nah ini yang masuk ke dalam FPB itu Angka 2 yang ini ya Karena ini ada di 8 dan di 12 Maka faktor Yang masuk adalah 2 kali 2 Hanya ada 2 pasang Seperti itu Nah sekarang kita akan lihat contoh yang ketiga Anak-anak boleh sambil menghitung Mencoba menghitung Tiba-tiba beri waktu 1 menit Untuk mengejarkan soal ini ya Dicoba saja 16 dan 28 Untukkan KPK dan FPB Yang pertama dipiliskan dulu Pond faktor untuk 16 Kemudian dipilis juga Pond faktor untuk 28 Setelah menulis Pond faktor Dituliskan faktorisasi primanya Nah dari faktorisasi prima itu Bisa kita dapatkan KPK dan FPB-nya Berapa beri waktu 1 menit Dari sekarang Untuk kalian mencoba Mengerjakan ini Silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati